Intro Forum Pencerah Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Batubara lakukan siaran pers di Aula RM Sempurna, Kecamatan Seisuka, Kabupaten Batubara terkait adanya pernyataan sikap yang dikeluarkan oleh DPP P3 versi Munas 3 Jakarta yang mengatakan P3 mendukung pasangan calon presiden dengan nomor urut 2. Safrizal, Ketua Forum Pencerah untuk Sumatera Utara mengatakan Partai Berlambang Kaabah versi Munas Jakarta sudah bubar karena tidak diakui oleh Kemen Kumham sedangkan Ketua Provinsinya menjadi caleg dari Partai PDIP. Forum Pencerah Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Batubara menilai bahwa deklarasi dukungan yang dilakukan mereka adalah manuver pembohongan. Selain itu juga menambahkan bahwa mantan Ketua P3 Muktamar Jakarta Sumatera Utara menjadi Ketua Rumah Kemenangan Ma'ruf Amin. Forum Pencerah mengajak semua kader Partai Persatuan Pembangunan versi Muktamar Jakarta untuk legowo dan jangan bermanuver buruk yang akan merugikan eksistensi Partai Persatuan Pembangunan itu sendiri. Dari gelberakan manuver yang dilakukan orang-orang yang mengaku peduli islah P3 ke depan dan mengaku DPP Partai Persatuan Pembangunan versi Muktamar Jakarta dan di samping mereka mengaku itu mereka menggelar Munas di Balai Munas mereka sisipkan dukungan terhadap 02 Capet dan Capet 02 nomor 02 kosong klaim-klaim yang tidak beralasan mereka mengklaim 34 provinsi mendukung Munas mereka padahal Sumut itu sudah tidak ada Sumut itu, Aswan Jaya itu waktu itu DPW Sumut dia ketuanya hari ini Ketua RKMA Rumah Kemenangan Ma'ruf Amin dan Calek PDIP dari Dili Serda dan Sekwilnya Sekretarisnya Pak Tulen Silegar hari ini Calek Hanura, Partai Pengusung Jokowi Dodo dan dulu P3 ini sudah mengusung Jokowi pada saat Pak Jan Parit, Ketua Umumnya, DPP-nya Jadi artinya Munas yang kemarin itu yang diselenggarakan dengan 34 provinsi itu memang betul apa enggak? Jangankan Munasnya Pak Struktural dari DPP saja sampai granting saja tidak diakui di Menkung Ham hari ini jangankan Munasnya, strukturalnya saja tidak diakui dari DPP sampai ranting atau di bawah ranting-anak ranting yang namanya versi Muhtamar Jakarta itu hari ini calling down saja lah dulu berjuanglah secara rule politik Jadi forum pencerahan ini untuk Pembers arahnya kemana Pak? Ya sesuai dengan hasil kami yang Munas yang lalu-lalu bahwa forum pencerahan itu mendukung Jokowi karena itu amanah rapat kami secara nasional waktu itu Dari Sumatera Utara, Soleh PLK Tribrata TV Salam Tribrata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!